Hai baik Pak nama lengkapnya nama Yudhono ya baik-baiknya panggilannya Cak Geno ya ya Pak Yudhono bisa diceritakan awal mula jadi peternak kenari di Kota Mbitar ini ya awal mula dan seperti apa sekarang kondisinya dulu awal mula karena itu mulai tahun 2010 pertengahan terus mulai berkembang awal-awal 2011 mulai berkembang sampai sekarang ini awalnya langsung kenari atau apa awalnya dulu murai menari buat sampingan hasilnya buat beli suple makan murai pakannya murai cuma lama-lama kok malah kenari yang lebih lebih berhasil lebih menjanjikan makanya fokus kenari sekarang punya berapa indukan untuk total semua sekitar lima puluhan kalau yang produk aktif sekitar 25-30 ekor itu kenar terus kalau hasil panennya berbulan atau berapa itu hasil panennya ya sekitar lima minggu sampai enam minggu antara 35-45 hari lah itu sudah ada hasil bisa dijual satu kali produk periode sekitar 40-50 ekor dari dua puluh tiga puluhan induk yang aktif ya sekitar 25-35 jam tergantung kadang rezeki kadang enggak kalau memang pas rezeki ya bisa lebih 50 kalau enggak tidak terlalu baik cuaca atau banyak kendala yang sekitar 30-40 di rata-rata sekitar 40-40 kalau kenari yang apa dengan ternak ini memang beda banyak jenis apa impor atau apa kalau ternaknya ini ada yang silangkan lah silangkan bukan yang lokal ada dari impor seperti ys ada silangan seperti seri F2 F3 F1 ada dari beberapa jenis seperti ysbp ada ysf ada kalau itu harganya mulai berapa sampai berapa kalau untuk yang umum AF itu sekitar 200 nanti kalau ada trak-trak yang bagus sekitar 1000-1500 untuk jantan untuk jantan ya berarti untuk pertinanya biasanya dibawah jantan berarti antara 200 sampai 2 jutaan itu ya itu usia-usia 35-45 35-45 ya kok dulu memilih ternak-kenari ini kenapa Pak dulu itu pertama mana kerja harus dipercetakan ikut orang dirasa-rasa udah lima tahun enggak ada perkembangan sama sekali katanya dari temen ada beberapa temen nyarankan belajar tenak-kenari seakhirnya ya seperti ini ternak-kenari yang perawatannya lebih mudah lebih mudah ya perawatannya emang hobi burung ya dari awal hobi burung 2008-2001 cuma kan dulu burung-burung yang masih sepeda hobi belum-belum murni buat buat usaha bisa diceritakan mungkin perjalanan apa waktu ngawal itu kan enggak mungkin langsung besar kayak gini awal 2010 pertengahan itu dulu hanya dua ekor dua ekor jantanya satu terus hasilnya kok malupun dua ekor masih masih bisa dirasakanlah 2010 uang masih masih banyak harganya kemudian berkembang terus buat modal yoi jual motor sertifikat rumah di masukan bank buat modal yang gagalnya juga temati terus pertengahan 2015 mulai turun harga sampai 10.000 itu juga tantangan kendala sampai 2019 tetap bertahan ya Pak tetap bertahan tetap bertahan tetap ternak ya namanya usaha ada pesan suruti 2019 waktu mulai ada COVID malah harga mulai melunjak ya tinggi permintaan juga permintaan makin banyak mungkin ya efek dari orang enggak bisa kemana-mana ya tapi banyak hiburan akhirnya harga penari naik terus sampai sekarang ya dan ini memang memanfaatkan lahan yang ada di rumah Pak ya kalau ini sebenarnya dulu apa Pak ini yang yang digunakan untuk ternak sini kamar mandi sama sumur ya sumur ya terus masuk samping rumah itu ada gudang gudang akhirnya dimanfaatkan ini ya dan menghasilkan Pak kalau di misalkan kayak pendapatan yang atau omset pas waktu sekali panen itu apa perbulan atau perminggu atau apakah jenis dengan ngitung kalau hitungnya saya itu sekitar empat puluhan hari empat puluh hari ya yang berpertengahan biasanya jual umur lima minggu sampai enam minggu ya rata-rata kalau dibuat empat puluh ekor gitu itu aja kakak-kakak kalau dua jam dua ratus 8 juta 8 juta itu per empat puluh per empat puluhan hari nanti nanti buat buat makan buat vitamin buat sayur buat sembarang itu sekitar ya satu bulan yang sekitar 1.500 berarti biaya perawatannya juga murah sebenarnya berarti yang sisanya 7 juta itu untuk ekonomi itu ya itu rata-rata minimal Pak itu ya kalau warganya kalau ada yang rezeki dulu waktu korona bukan masih di sini dulu 415 perbulannya eh per empat puluh hari ya itu memang waktu panen-panen yang jenis-jenis besar-besar berarti ini karena kalau tantangannya cuaca tadi Pak ya terutama kalau kayak gini misalkan hewan kayak tikus atau cicat ada tikus kalau tikus ya harus dikasih kesangir akun tikus itu ya biasanya cuaca terus tikus itu terus kemudian apa ya suhu suhu ya suhu kalau terlalu panas juga jelek terlalu dingin juga jelek kalau penjualan sudah di ano Pak ya di apa datangi sendiri ya dari individu orang-orang yang janteng 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 akhirnya saya geh janteng janteng dan Blitar kecamatan Sukorejo kota Blitar jadi memang berada di rumah Cak Genoni memanfaatkan lahan yang ada di rumah untuk berternak kenari sekarang punya 50 ekor indukan tapi yang aktif produk ya itu sekitar 25-30 ekor setiap sekali panen tiap 40 hari atau sekitar lima mingguan ya minggu itu sekitar 20 40-50 ekor anak-an ini seperti ini sudah ada dan kenari yang diternak ini bukan kenari lokal tapi sudah silangan dengan impor ya impor dari mana Pak kalau yang sini simpor impor sebenarnya dari yang kutu ada Turki Thailand apa Tukan Portugal Portugal ini udah semua Eropan Pak ya Eropan semua burung-burung yang jadi besar-besar dari lupa semua dari lupa semua ringnya juga ring Eropa kandangnya sederhana memang dari kandang ini namanya kandang apa pok pok ini model tempel ya tempel di tembok jadi enggak perlu kandang yang apa yang besar itu enggak jadi ini minimalis tapi juga menghasilkan ukuran berapa Pak kandang ini Pak kalau yang besar seperti ini ini 40-60 40-60 kalau yang kecil-kecil yang ini 35-45 35-45 tapi sudah bisa untuk produk ya ini ya 35-45 kayak gini tapi memang ternak itu juga tangan-tangan Pak ya ilmunya bisa dipelajari tapi kalau jenis cara belajarnya memang otodidak ya ya pernah ya bergurulah pernah tanya-tanya ke orang yang lebih-lebih lebih tahu lebih lama saya jauh 2010 itu masih jarang dan ini yang sudah hasil pandangan Pak yang di belakang ini dapur sebenarnya Pak ya ya dapur dulu ini pernah kandang murai kandang ini hasil ini kalau ini indukan-indukan wajah yang dari emporan emporan ya masih dipisah ini hasilnya jantan ini ya belum dikasih ya kalau jenisnya apa-apa ini f2 baik darah itu akuran saya dari di 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 di